Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat sehat di dalam Tuhan, dan jangan lupa untuk berdoa syafaat, sembari memuji-muji Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini untuk kita, Lukas Onom, ayat 22. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, bapak saudara-saudara, berilah maka kamu akan diberi. Amang enang, mungkin kita sudah mendengar dan sering sekali mendengar nasihat bijak, ya. Amang enang lebih baik memberi daripada menerima. Tapi ini bukan soal gift-gift-gift itu, ya. Bukan soal gift yang akhir-akhir ini viral di media sosial, ya. Tentang pelayanan berkotbah di TikTok, ya. Yang gift dan ticket gift yang katanya. Bukan seperti itu. Bapak saudara-saudara, firman Tuhan, Yesus, jelas mengatakan, Berilah maka kamu akan diberi. Bapak saudara-saudara, ini sebuah takaran yang baik. Ya, emang enangnya. Ini sebuah takaran yang baik. Jika kita berbuat baik, maka kita akan menerima hal yang baik. Jika kita memberi yang baik, maka kita juga akan menerima yang baik juga. Tetapi ini bukan di mana persoalan, ketika kita memberi, maka kita akan menerima dari orang yang sama, tidak. Firman ini mengingatkan kita, ketika kita memberi, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan hal yang baik kepada kita. Nah, maka satu hari di dalam kehidupanmu, dalam aktivitasmu. Amang enang saya sering katakan juga, teruslah berbuat baik. Sebab di waktu yang Tuhan tentukan, engkau akan menerima apa yang baik dari Tuhan. Amin? Di waktu yang Tuhan tentukan, engkau akan menerima apa yang baik pula dari Tuhan itu sendiri. Bukan sebagai balasan karena engkau memberi sesuatu hal yang baik kepada saudaramu. Bukan, ya. Bukan itu. Tetapi karena Tuhan melihat, engkau melakukan hal yang baik, yang diinginkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga dia, Tuhan juga akan tersenyum dan memberikan bahkan mungkin berlipat-lipat ganda. Bapak-ibu saudara-saudara, di kantor, di rumah, di manapun, entah itu tidak kita kenal, entah kita kenal. Teruslah berbuat baik, berilah yang terbaik. Maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Sebab dikatakan di sana, Bapak-ibu saudara-saudara, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Nah, ketika kita juga berbuat hal yang tidak baik, maka kita juga akan menerima akibat dari yang tidak baik itu. Maka lebih baiklah kita memberi melakukan yang baik daripada melakukan yang tidak baik. Aminang, satu hari ini, tetaplah berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak-ibu saudara-saudara di manapun berada. Mertua-dua kanatumangi honhatan idipata, jala naubiopsa. Amin.